Halo guys selamat datang kembali di channel abilku kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Arema FC untuk musim 2024-2025 resmi 100% Welcome 3 pemain asing merapat ke Arema FC Sebelum ke pembahasan langkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC kabar terbaru hari ini esok dan seterusnya Berikut kabar terbaru Arema FC Berikut daftar pemain baru Arema FC Liga 1 musim 2024-2025 berikut 3 pemain asing merapat ke Arema Berikut pelatih kepala Arema FC terbaru yaitu Joel Corneli Berusia 57 tahun asal negara Brazil Kontrak dimulai sejak 1 Juli 2024 mendatang Welcome Joel Corneli Arema FC Pemain baru Arema FC untuk musim 2024-2025 ada asal negara Korea Selatan yaitu Bo Hyung Choi Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Posisi back tengah resmi merapat ke Arema FC Berikut pemain baru Arema FC terbaru untuk musim 2024-2025 Ada Thales Usia 31 tahun asal negara Brazil Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah resmi merapat ke Arema FC Setelah dilepas klub lamanya yaitu PSS Leman Berikut kabar dari pemain asing asal Brazil yaitu Willian Marsilio Posisi kelandang serang Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikut pemain asal Madura United Salim Tuharya Resmi merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Berikutnya pemain asal Madura United resmi merapat ke Arema FC Yaitu Anwar Rifai Memiliki nilai pasar 434,54 juta berposisi back tengah Usia saat ini 23 tahun Selanjutnya pemain asal Madura United ini juga merapat resmi ke Arema FC Isan Lesta Luhu Nilai pasar 173,82 juta posisi back kiri Berikutnya pemain yang resmi ke Arema FC yaitu Bayu Setiawan asal klub PSS Leman Berposisi back kanan memiliki tinggi badan 166 cm Usia 25 tahun Berikutnya Arema FC juga mendatangkan Andrian Kasvari dari Madura United Nilai pasar 173,82 juta rupiah berposisi sebagai penjaga gawang Selanjutnya Dava Fahis Resmi merapat ke Arema FC Rumor-rumor dari pemain asal Persi Gabo 1973 yaitu Ande Setio Berusia 26 tahun posisi back tengah Harga pasar 2,61 miliar rupiah Ande Setio dikabarkan Akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya Kabar pemain asing Arema FC dikabarkan akan mendatangkan Muhammad Usman Posisi gelandang serang harga pasar 6,08 miliar rupiah Muhammad Usman akan merapat ke Arema FC Selanjutnya kabar dari Bagas Adi Resmi engkang dari Arema FC dan akan merapat ke Bali United Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah berposisi sebagai back tengah Usia saat ini 27 tahun Berikutnya Ahmad Nur Hardianto dikabarkan akan engkang dari Madura United Dan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya kabar dari Arema FC Resmi melepas Teguh Amiruddin ke klub Semen Padang Dengan nilai pasar 869,08 juta rupiah Teguh Amiruddin resmi merapat ke Semen Padang untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Hansa Muyama Dikabarkan Hansa Muyama akan merapat ke Arema FC Dan akan meninggalkan Persija Jakarta Berposisi sebagai back tengah memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah Berikutnya Titan Agung berusia 23 tahun Posisi depan tengah Harga pasar 1,30 miliar rupiah Titan Agung dikabarkan akan engkang dari Bayanggara FC Dan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Jacob Mahler Asal klub Madura United dikabarkan akan didatangkan ke Arema FC Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berposisi gelandang bertahan Usia 24 tahun Selanjutnya ada Dalbertur Dikabarkan akan resmi merapat ke Arema FC Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berposisi depan tengah Berusia 29 tahun Asal klub Madura United Selanjutnya pemain baru Arema FC Yaitu Ahmad Tihwan Usia 31 tahun Posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya kabar dari Arhan Fikri Dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 Dan memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berposisi gelandang tengah Resmi melepas arahan Fikri ke Persebaya Berikutnya kabar dari Bagas Adi kembali akan merapat ke PSS Leman Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah berposisi back tengah Dikabarkan Bagas Adi akan merapat ke PSS Leman Selanjutnya ada Penjaga Gawang Gianluca Pandeyu Berusia 26 tahun Asal klub Persis Solo Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Gianluca Pandeyu Dikabarkan bisa merapat ke Arema FC Oke guys itu tadi daftar pemain baru Arema FC untuk Liga 1 musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you for watching Terima kasih sudah menonton